Kalo misalnya kau wibu dan membenci Star Wars karena itu bukan anime Berarti kau adalah orang yang merugi gitu Karena Star Wars ini bagus banget Demi Halo Endogamers, para wibu di Nihil Selamat datang lagi bersama gue, Hosheng Paling Kalian Cinta, Yadmin Yami Dan selamat datang di acara wibu lokal Acara membahas anime, manga, dan jajupangan lainnya Jadi, hari ini aku mau ngajaki kau buat bahas Star Wars Vision Alias Star Wars yang dimoeficasi Ya nggak sih, cuma jadi dianimasikan oleh studio animasi Dia dari Jepang yang cukup terkenal gitu studio-studionya juga Aku sudah pernah bahas trailer dari Star Wars Vision yang ada di video ini Cari aja thumbnailnya ada di sekitar sini Ya itu Dan aku akan ingatkan sekali lagi Aku nggak ngikutin Star Wars Jadi aku nggak ngerti bagaimana ceritanya Aku cuma paham sedikit-sedikit doang tentang istilah-istilah di Star Wars Kayak Lexaber, Jedi, Synth Dan itu pun cuma dari ngobrol sama orang-orang di Discord doang Jadi, tolong abaikan jika aku agak melesat saat menjelaskan story-nya Dan maka dari itu pula, video kali ini aku akan fokus bahas animasinya Anime ini pada dasarnya ada 9 episode Dan tiap episode-nya itu putus Alias ceritanya nggak nyambung Biasanya disebut Omnibus Atau gampangannya kayak kumpulan cerpen satu buku 9 story ini atau 9 arc ini Masing-masing episode-nya dikerjakan oleh 7 studio animasi yang berbeda Dan 7 studio animasi yang dimaksud ini Studio yang gede dan cukup terkenal di Jepang Yang bisa diekspetasikan dari anime ini adalah style animasi Dari anime ini bakal berbeda-beda 7 studio yang terlibat dalam produksi Itu adalah studio yang namanya kayaknya udah nggak asing lagi buat orang-orang Dan mungkin kau tau beberapa studionya Ada Kamikaze Doga Ada Geno Studio Ada Colorido Ada Studio Trigger Ada Kinema Citrus Ada Sainsaru Dan ada terakhir Production IG Kita bahas episode pertama Episode The Duel dari Kamikaze Doga Menurutku sendiri diantara semua episode Episode pertama The Duel ini adalah animasi yang paling menonjol diantara semuanya Diantara semuanya ini The Duel itu vibe-nya yang kerasa beda Bener-bener kayak jaman-jaman samurai Dengan warna yang hitam putih Yang warnanya beda Itu cuma tembakan sama peluru Terus light cybernya juga beda warnanya Yang bikin aku bilang ini animasinya bagus adalah Ini anime pake 3D Dan antara objek dan background di anime ini Itu bener-bener nyatu Kita sama-sama tau Salah satu problem dari anime 3D Yang masuk ke 2D Adalah biasanya Objek dan background itu nggak nyatu Nah Di episode ini Di episode The Duel Dari studio Kamikaze Doga Bisa bikin mereka semua nge-blend Untuk actionnya Aku ngerasa ada beberapa detail penting Yang bikin gerakan actionnya kerasa fluid Yaitu gerakan light sabernya Ya ini dia contohnya Detail gerakan cahaya yang kayak gitu Bikin actionnya keliatan fluid Meskipun mereka menggunakan animasi 3D Kalau misalnya cahayanya cuma satu batang doang Nggak ada ekor-ekor cahaya kayak tadi Itu bakal jadi keliatan kaku banget Gerakan action yang bagus lagi adalah Gerakan slow motion si om-om yang nahan pedang Sama pas dia mau ngeluarkan pedang Untuk cerita Cerita di bagian The Duel ini Ini ceritanya sangat-sangat simple intinya Silahkan tonton sendiri kalau mau ngerti Selanjutnya yang bagus lagi Ada dari studio Trigger The Twins dan The Elder Untuk The Twins Seperti biasa Khasnya Trigger Mereka pake warna-warna yang vibrant Yang kontras banget Itu jadi khasnya mereka The Twins ini punya gaya pewarnaan yang mirip-mirip Atau bisa dibilang sama dengan anime Promare Untuk animasi nggak perlu diragukan lagi Ini actionnya sangat-sangat fluid Ada bagian animasi yang menurutku Gayanya bagus banget Ada kan actionnya juga banyak banget Yang gayanya agak komikal gitu Dan keliatan sangat-sangat fluid Aku yakin Yang ngerjakan in-betweeningnya Itu sangat-sangat bekerja keras Untuk anime ini Aku nggak suka anime mecha Dan aku nggak terlalu begitu mengerti Dengan anime mecha Tapi Kalo waktu aku ngeliat Armornya si Am Terutama waktu armornya itu berubah Itu Keren banget Segala macam animasinya Sampai sound effectnya Itu Sangat-sangat top tier Ada satu visual Yang bener-bener aku suka banget Ada di bagian si ade itu Ngebelah pesawat Itu cahaya dari pesawatnya Itu sumpah Cakep banget sih Itu buat dijadiin background Untuk PC Itu keliatan mantap Untuk cerita Aku ngerasa ceritanya Ya B aja Tapi yang ngebantu banget Adalah voice actor mereka Dan action mereka yang keliatan sangat intense Terus selanjutannya lagi ada The Elder Untuk pewarnaan Beda jauh sama The Twins Actionnya Ya lumayan lah Tapi menurutku Nggak se-intense yang The Twins Selanjutnya ada Lob dan Ocho Dari Geno Studio Untuk episode ini Menurutku ini adalah episode Yang punya cerita yang terbaik Dari segala keseluruhannya Untuk adegan action Jelas banget fluid Seperti yang lain Tapi yang menurutku Nendang banget itu ya Ceritanya Cerita dari episode ini Itu cukup emosional Itu ya itu bagus banget Silahkan tonton sendiri Biar enak dan bisa ngerasakan Yang aku suka Dari bagian ini itu adalah ceritanya Voice actornya Dan musiknya Tiga kunci tadi Kalau ditambahkan dengan animasi yang bagus Itu bisa terjadilah cerita yang emosional Dan terakhir Yang mau aku kasih tau itu adalah The Village Bride Untuk cerita Bagus Untuk lihat cerita di anime ini Nggak perlu ngikutin yang Star Wars Aku bisa beranggapan kayak gitu Karena aku ngerti ceritanya Ini jujur Aku suka dengan desain karakter Di episode ini Warna desain karakternya juga Nggak mencolok-mencolok banget Enak aja gitu Dilihat di mata Untuk musik Aku bakal bilang ini adalah Episode dengan musik yang terbaik Dari semuanya Vibe musiknya Itu kerasa kayak Nier Otomata Kalau menurutku sendiri Kinema Sirtus ini Nggak punya gaya animasi khusus Soalnya kalau dibandingkan dengan Apa yang mereka buat Di sebelum-sebelumnya Aku nggak melihat ada yang sama Di Star Wars ini Bukan maksudnya Itu dalam artian jelek Ya semua visualnya disini bagus sih Selanjutnya ada The Nine Jedi Untuk The Nine Jedi Ini animasinya bener-bener Kerasa tier atas banget lah Cuma Aku ngerasa Nggak bener-bener ada yang mencolok Dari episode ini Yang menurutku Animasi yang asik itu Ada di bagian Pas kejar-kejaran motor doang Untuk animasi actionnya Ya Bagus sih Tapi hitungannya B aja gitu Terus yang terakhir Yang menurutku bagus adalah Toby Wan Dari Sainsaru Yang bikin aku bilang Animasi mereka bagus adalah Mereka punya anime Yang vibe-nya Kelihatan kayak Astro Boy Udah itu aja Aku ngerasa nostalgia gitu Ngeliat vibe-nya Kerasa kayak Astro Boy banget Ceritanya juga bagus Jadi jangan salah sangka Ini bagus Sudah kan yang bagus-bagusnya Sekarang bagian yang jeleknya Kalo ngomongin jeleknya Ada yang jelek Jangan salah Jangan kok kira ini bagus semua Yang jelek itu ada di Tatoni Rhapsody Dari Colorido Studio Untuk animasi Ya nggak ada berantem-berantem Yang gimana gitu Semuanya kerasa B aja Kerasa standar semuanya Tapi yang bener-bener Aku nggak suka adalah Suara di lagunya Yang mereka nyanyiin Di akhir-akhir Atau pas mereka nyanyi Itu aku nggak suka Sama lagunya sama sekali Aku ngerasa Nggak suka dengan lagunya Bukan karena lagunya jelek Yang nyanyi aja Kayaknya yang kurang Aku ngerasa kayak Mereka baru belajar nyanyi Apa gimana sih Tapi ya Kerasa kurang Di bagian vokalnya Kelihatan kayak Produksi murah Tapi aku nggak berani Ngomong gitu Tapi Ada yang aneh Dari suara nyanyinya Kalo kau punya headset yang bagus Silahkan kau denger sendiri Jadi kesannya itu kayak Baru belajar nyanyi kali ya Coba deh Liatin aja sendiri Kalo nggak percaya Kalo yang diurutkan Dari yang terbaik Yang menurutku punya nilai A Itu bakal kukasih buat Love and Ocho The Village Bride The Duel The Twins Terus Toby Wan Terus untuk nilai B itu Bakal kukasih ke The Nine Jedi The Elder Terus Akakiri Dan sisanya C Sisanya apa kira-kira Pokoknya itu Yaudah mungkin itu aja dulu Terima kasih udah nontonin video Wibu lho kal Jangan lupa Kalo mau like silahkan di like Kalo mau komentar Silahkan komentar Di subscribe juga Terus dinyalakan lonceng notifikasinya Biar kalo ada video baru Nanti langsung muncul Di notif di HPmu Kalo kamu mau liat aku live stream Biasanya aku ngobrol Atau podcast Kau bisa juga itu Subscribe Clean Zone Live Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar dapet notif Yaudah Itu aja dulu Terima kasih supportnya Pernando Gamers Stay clean And sound Eh 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 Jangan post videonya dulu Kalian gak liat Aku lagi pake baju apa Wibu Rokaru Iya Ini adalah merch ofisial Wibu lokal dari Clean Sound Studio Oh Kalian gak suka sama warna yang ini Karena kalian Wibu Dan selalu ingin berbeda Tenang Aku punya solusinya Dan tada Versi lain dari baju Wibu Rokaru Sama kerennya Sama Wibunya Dan ya Sama harganya Jangan ngaku Wibu lokal Kalo kalian belum pake baju Wibu Rokaru Apalagi bentar lagi Bakal banyak event di Jepangan Mana baju Wibu lokal kalian Kalo kalian mau baju Wibu lokal Buruan Ketik di browsermu Bit.ly Slash Toko CS Atau klik linknya Di deskripsi di bawah Iya buruan beli Karena stoknya terbatas Dan buruan beli Karena aku juga butuh makan Dan sekali lagi Bit.ly Slash Toko CS Di Bit.ly Slash Toko CS Isinya bukan cuma Baju Wibu Rokaru Ada juga Masker Wibu lokal Dan Masker Clean Sound Serta Merch Clean Sound lainnya Ayo buruan ke Bit.ly Slash Toko CS Dan dapatkan baju Wibu lokalmu Sekarang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax